Intro Ketika saya mulai channel gaming tahun 2018 Belum banyak gear untuk bikin konten gaming Seperti mic, capture card, atau juga webcam Jadi jika kita mau beli alat, pilihannya terbatas Dan biasanya harganya itu lumayan mahal Karena yang keluarin biasanya itu brand-brand bagus Kayak Elgato, Razer, Logitech, dan lain-lain Tapi, di tahun 2022 ini Udah banyak banget gear murah yang bisa dipakai Untuk membuat konten gaming Sangat membantu banget buat para YouTuber pemula Yang baru mulai nge-YouTube dan gak punya modal gede Hari ini saya mau ngajak kalian untuk melihat Salah satu gaming mic murah Yang bisa dipakai untuk bikin konten gaming Atau juga live streaming di YouTube Streamplify Cardioid Microphone Kalau dari jenisnya yang kardioid Mic ini punya pattern menangkap suara berbentuk hati Jadi dia akan menangkap suara dengan baik dari sisi depan Dan akan menangkap sedikit lebih kecil dari sisi samping Mic ini saya beli dan sudah pakai selama 3 bulan Untuk bikin konten gaming setiap hari Di dalam paket pembelian kalian bisa pilih dudukan yang cocok untuk penggunaan kalian Mau ditaruh di meja kayak punya saya gini Atau juga dijepitin di pinggir meja Dan pakai arm untuk taruh mic-nya Tapi kalau untuk unit mic-nya sendiri sih sama aja ya Gak ada beda, cuma beda dudukannya aja Selain dudukan mic ini, di paket penjualannya kita juga langsung dapat pop filter USB cable, ada 2 USB cable ya Type A to Type C dan Type C to Type C Jadi begitu kita beli mic ini, udah langsung bisa pakai Karena udah lengkap Jadi beli, langsung colok, bisa langsung dipakai guys Bodi mic-nya terbuat dari plastik Dan kalau saya pegang, materialnya lumayan bagus untuk range harga di bawah 1 juta Di bodi-nya terdapat kena putar untuk mengatur volume yang gak mentok kalau kita putar-putar Tombol volume ini juga berfungsi untuk mute kalau kita pencet Di bawah tombol volume ada tombol yang dipakai untuk mengubah warna lampu LED-nya Jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing Dan kerennya lagi, mic ini sudah menyediakan line output untuk memonitor suara yang dihasilkan Jadi bisa mencegah suara yang kita hasilkan itu clipping ya Karena kita bisa monitor pakai earphone Oh iya, mic ini sudah support untuk Windows dan Mac OS ya Jadi aman banget kalau mau dipakai di Macbook Air yang saya punya ini Biar lebih afdol, kita coba tes pakai aja langsung di Macbook Air saya ya Di sini saya akan menggunakan USB Type-C to Type-C ya Karena mic-nya ini dia Type-C dan Macbook Air saya ini menggunakan Type-C juga guys Oke kita langsung saja colokin ke Macbook Air Untuk ngetesnya saya akan mencoba pakai aplikasi OBS ya Karena saya lebih familiar pakai aplikasi OBS Dan aplikasi OBS ini saya pakai setiap hari Untuk record gameplay di konten gaming saya Atau juga untuk live streaming guys Kita langsung buka aja aplikasinya Dan di sini mic-nya itu kita bisa ganti ya source-nya ya Kita masuk ke setting Terus kita ke bagian audio Dan di bagian mic auxiliary audio ini kita ganti aja Oh di sini udah langsung di-detect ya Namanya Streamplify Mic Ini kita bisa ganti nih Kalau kita punya mic lebih dari satu ya Saya bakal pakai Streamplify Mic-nya Kita langsung okein aja di sini guys Nah ini dia mic-nya udah bisa nangkep suara ya Ini saya udah pasangin limiter supaya dia nggak clipping Sekarang saya mau coba tes tombol-tombol di mic ini berfungsi semua atau nggak guys Di sini ada tombol volumenya Kita bakal kecilin Tes, 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 tes Nah dia berkurang ya Indikatornya dia lama-lama mengecil Tes, 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 tes Nah ini dia udah sangat kecil sekali Ini bagian volume ini kita bisa atur Nggak bisa mentok ini kita putar-putar 360 derajat Sekarang kita sesuaiin aja Cek, 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 cek Nah kurang lebih segini Tadi saya udah bilang kalau tombol volumenya ini kita pencet Dia bakal langsung mute ya Kita coba pencet ini guys Nah ketika di mute Dia warnanya akan berubah tuh Terus kita pencet lagi Tuh Dia ada kayak ngedip-ngedip gitu ya Disini kita bisa ganti Warna LED nya Ini yang warna-warni Sekarang dia lebih kalem Perubahannya dia lebih kalem Ini dia jadi warna merah Ini warna kuning Warna hijau Warna biru Ini biru tua Terus ini dia ungu ya Ungu apa pink ini? Pink Disini dia mati Kalau kalian nggak suka ada LED nya Kalian bisa matiin juga nih ya Nah ini standarnya Dia seperti ini Kayak pelangi gitu ya Warna-warni ya Disini adalah Outputnya yang kita pakai Untuk mengontrol suara Saya bakal coba Ini saya udah siapin Headphone disini Sekarang saya bakal colokin di Mic nya guys Cek cek Langsung kedengeran Real time Dan nggak ada delay ya guys Cek 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 Nah Jadi kita bisa langsung monitor Apakah suara yang dihasilkan mic ini Over atau nggak Kita bisa cek Karena kita bisa dengerin dari Headphone nya ini guys Sekarang suara yang kalian denger Adalah suara yang berasal dari Mic Streamplify Cardioid Jarang mulut saya ke mic Kurang lebih 20 cm Dan kita akan coba Putar mic nya 90 derajat Ke arah kanan Sekarang saya berbicara Dengan arah 90 derajat Jadi dari samping ya Kalian bisa bandingin dengan Arah depan tadi Suaranya seperti apa Dan kita akan coba Putar mic nya Searah 180 derajat Oke sekarang saya ngomong Ke arah mic Streamplify Cardioid Dari arah belakang Suaranya sih harusnya Kecil banget ya Karena mic ini Memang dia Cardioid Jadi Nggak bagus Kalau Nangkep suara Dari arah belakang Dan sekarang saya ngomong lagi Dari arah depan Gimana menurut kalian suaranya Coba kalian komen di bawah ya Oke guys Segini dulu review dari saya Untuk Cardioid Mikrofon Dari Streamplify Sesuai dengan namanya yang Simpli Penggunaan mic ini Sangat praktis Tinggal colok Langsung pakai Kalian juga Nggak perlu beli Aksesoris tambahan Karena semuanya Udah ada Dalam satu paket Pembeliannya Suara yang dihasilkan Dari mic ini Menurut saya Udah lumayan banget Dan sekarang Kalian mendengarkan suara Dari Streamplify mic ini guys Saya nggak edit-edit suaranya ya Biasanya saya bikin konten Rekam Record Edit Tanpa Harus touching-touching suaranya Dan langsung upload videonya guys Buat para live streamer pemula Juga mic ini Udah lumayan cakep Karena udah ada LED Yang bikin suasana Live streaming kalian Jadi gaming banget Kalau kalian tertarik Mau beli mic ini Secara online Saya akan taruh link Pembeliannya Di deskripsi video Di bawah Kasih like video ini Jika bermanfaat Buat kalian Subscribe Untuk konten-konten Berfaedah dari saya Yang lainnya Thank you banget Udah nonton video ini Sampai akhir Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya